Jakarta, Ayu Talia tak gentar mengakui dirinya ada hubungan dengan Nikolas Sean. Saat bersaksi di sidang, Nikolas Sean justru tegas membantah punya hubungan spesial. Ayu Talia ngaku pernah tidur bareng Nikolas Sean hingga check-in bareng di hotel. Pernyataan Ayu Talia itu dianggap menjatuhkan harga dirinya. Setelah persidangan, Ayu Talia mengaku siap menerima konsekuensinya. Cukup kali ya saya menyampaikan ke Hakim. Saya terima dengan konsekuensinya, kata Ayu Talia di pengadilan negeri Jakarta Utara, semalam. Saya yakin Hakim juga punya hati nurani sebagai seorang manusia. Wanita diginiin ya, saya percaya yang terbaik untuk hasilnya, tukasnya. Ayu Talia dengan lugas mengaku sudah tidur bareng dengan putra sulung Ahok itu. Bahkan Nikolas Sean disebut Ayu Talia pernah diajak ke rumahnya untuk bermalam. Teman saja itu enggak tidur bareng. Teman biasa itu tidak chat dengan panggilan sayang, tidak tanya kapan saya mans, dan saksi korban beberapa kali check-in sehotel dengan saya, ungkap Ayu Talia. Dan, kalau cuma teman, saksi korban pernah membawa saya untuk tidur di rumahnya, tegasnya. Terima kasih telah menonton!